ngeles bilang tak tahu ternyata penunjukan Denny sudah disetujui Anies penulis Kang Daniel Amar putusan mengadili menyatakan menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya penunjukan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI untuk melakukan banding atas keputusan PT UN yang memenangkan PT Buana Permata Hijau atas kasus sengketa lahan Jakarta Internasional Stadium atau Stadion BMW di PTT UN telah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya Anies mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai penunjukan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta melakukan banding atas sengketa tanah Stadion BMW tersebut dan ketika Anies ditanya mengenai apakah Pemprov DKI boleh menggunakan jasa kuasa hukum dari eksternal Pemda Anies menjawab itu teknis sekali saya tidak tahu tanya Biro Hukum sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa Denny in Dryana termasuk salah satu tim kuasa hukum Prabowo Sandi yang melakukan permohonan sengketa perselisihan pemilu di MK mewakili pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Sandi namun sayangnya tim kuasa hukum Prabowo Sandi ini tidak bisa membuktikan kecurangan yang dituduhkan kepada pihak pasangan capres nomor urut 01 secara TSM sehingga hakim-hakim MK menolak seluruh tuntutan dari Prabowo Sandi kecuali saat minta pipis penolakan seluruh tuntutan Prabowo Sandi oleh hakim MK telah membuktikan bahwa Denny in Dryana berserta timnya telah gagal mewakili Prabowo Sandi dalam memperjuangkan tuntutan di tersebut dan mereka terlihat mengajukan saksi-saksi yang asal-asalan sehingga membuat publik menyaksikan sidang MK tertawa atas kelucuan yang disuguhkan oleh saksi-saksi kubu 02 lalu bukti-bukti yang mendukung tuduhan kecurangan TSM tidak dapat dipenuhi oleh tim kuasa hukum 02 sehingga hakim-hakim MK memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan 02 kegagalan Denny in Dryana ini semakin menjadi paradoks dari buku yang ditulisnya berjudul Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi seharusnya Denny sudah tahu bagaimana memenangkan sengketa pemilu di MK sesuai dengan buku yang di karanya tersebut jika memang buku tersebut bermanfaat tentu Denny sudah bisa memenangkan perkara sengketa pilpres di MK bisa mengalahkan Yusril Isha Mahendra tapi apa lacur meski sudah menulis buku strategi memenangkan perkara di MK Denny tetap kalah melawan Yusril namun meskipun demikian nasib Denny in Dryana masih terhitung baik setelah kalah di MK Denny masih ditunjuk sebagai kuasa hukum mewakili Pemprov DKI untuk kasus banding sengketa lahan stadion BMW itu penunjukkan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta itu sah-sah saja karena siapapun bisa menjadi kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta selama memenuhi syarat jadi tidak ada masalah kalau Pemprov DKI Jakarta menunjuk kantor advokat Denny in Dryana sebagai kuasa hukumnya namun yang membuat kita bertanya-tanya adalah kenapa Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menau penunjukkan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI apakah selama ini tim hukum DKI Jakarta tidak berkoordinasi langsung dengan Anies Baswedan sehingga penunjukkan Denny in Dryana tidak diketahui oleh Anies namun sayangnya kebohongan Anies Baswedan ini terbongkar oleh anak buahnya sendiri Biro Hukum DKI justru mengatakan bahwa penunjukkan Denny in Dryana ini atas persetujuan dari Anies Baswedan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yohana ketika ditanya apakah penunjukkan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi sengita lahan International Stadium atau BMW atas persetujuan Anies Baswedan Yayan mengatakan Anies sudah menyetujuinya ya Anies sudah menyetujuinya kata Yayan kata Yayan saat dihubungi konfirmasi dari Kepala Biro Hukum DKI Jakarta ini sekaligus membantah keterangan Anies yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menau mengenai penunjukkan Denny in Dryana tersebut kita menjadi bertanya-tanya apa maksud dari pernyataan Anies yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu atas penunjukkan tersebut apakah Anies ingin menyalahkan anak buahnya atas penunjukkan Denny in Dryana jika nanti ada yang mengkritisi penunjukkan tersebut atau Anies Malu telah menunjuk seorang kuasa hukum yang jelas-jelas telah kalah di MK padahal penunjukkan Denny in Dryana ini sehari sebelum MKM membacakan keputusan sidang sekitar Pirupre dan ini membuktikan bahwa Pemprov DKI telah termakan opini dari Kubu 02 yang menyatakan bahwa MK akan memenangkan pihak mereka setelah MK memutuskan menolak seluruh tuntutan Kubu 02 dan menyatakan Prabu telah kalah membuat Anies malu mengakui bahwa dirinya sudah menyestujui penunjukkan Denny in Dryana yang termasuk salah satu tim kuasa hukum Prabu Sandi bagaimana sih ceritanya Pemprov DKI malah menunjuk kuasa hukum yang jelas-jelas kalah di MK dan Anies pun ngeles bahwa dirinya tidak tahu menangu penunjukkan Denny in Dryana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta hmm sudah kuduga bukan begitu kura-kura